Berikut ini cara membayar breva lewat SMS Banking BRI. Jadi kalau kalian yang ingin membayar suatu produk menggunakan breva berikut ini. Kalau ingin menggunakan SMS Banking berikut formatnya. Jadi kalian bikin SMS baru pilih akum plus ini. Pengirimnya 3300. Nah seperti ini. Kirim ke 3300. Setelah itu pesannya berikut ini atau formatnya. Nah kalian ketik bayar spasi BRV spasi nomor brevanya atau kode bayar. Kemudian nominal pembayarannya spasi PIN yaitu PIN SMS Banking kalian. Jadi kalau dicontohkan berikut ini. Nah akan jadi seperti ini. Ketik bayar spasi breva spasi kode bayarnya. Kemudian nominalnya disini ada 100 ribu. Kemudian PIN kalian. Baru kalian pilih 3300. Kalau kalian yang membayar lewat breva ini. Kalau jumlahnya pastikan jumlahnya sesuai apa yang diminta oleh orang tersebut. Ataupun toko online. Karena kalau salah satu digit saja. Itu tidak bisa dikonfirmasi secara otomatis. Jadi pastikan pas bayar kalian cek nominalnya disini. Dan kode bayarnya sudah benar. Kemudian baru kalian pilih kirim ke 3300. Kemudian bagi kalian yang malas ngetik. Kalian bisa gunakan aplikasi di playstore yang namanya Prevware Immobile. Kalian tinggal download saja di playstore. Cara menggunakan SM Banking untuk BRI Mobile berikut. Kalian buka aplikasi BRI Mobile-nya. Pilih Mobile Banking ini. Pilih pembayaran. Kemudian pilih priva. Masukkan kode bayar disini. Atau nomor brevware-nya. Kemudian masukkan jumlah pembayarannya. Misalnya Rp150.000. Nah baru kalian pilih OK. Baru kalian masukkan pin SM Banking kalian. Dan kalian kirim. Untuk menggunakan aplikasi ini. Kalian harus menggunakan satu kartu. Karena aplikasi ini tidak bisa memilih mau mengirim lewat kartu yang mana. Jadi kalau ada dua kartu. Untuk percobaan utama gagal. Kalian tukar saja slotnya. Atau posisi kartu SIM-nya. Kemudian bisa kalian formatnya sama saja. Kalau menggunakan aplikasi ini di atasnya. Kalian lihat. Ketik bayar spasi BRV. Nomor brevware-nya. Dan spasi nomina. Baru masukkan pin disini. Dan kalian kirim. Jadi itu saja caranya. Silahkan kalian coba sendiri. Silahkan kalian coba sendiri.